Penjabat Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali melantik PJ Bupati Belitung Yuspian di Gedung Serbaguna Pemkap Belitung pada minggu 31 Desember 2023. Suasana pelantikan berlangsung kitmat dengan dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Belitung. Setelah dilantik PJ Bupati, Belitung wajib mengemban tugas terutama dalam mengatasi inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim. Berkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan pos Belitung. Adelina Nurmalita Sari silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan Tribuners, sebelumnya PJ Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali telah melantik Yuspian sebagai PJ Bupati Belitung. Jabatan ini bakal diemban Yuspian selama sekitar sejumlah nanti terpilih Bupati Belitung definitif hasil Pilkada 2024. Selama mengemban jabatan PJ Bupati Belitung, PJ Gubernur Safrizal mengatakan empat tugas pokok yang harus dikerjakan Yuspian, yakni terkait inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, serta menjaga kondusivitas saat pemilu pada Februari 2024 mendatang. PJ Gubernur Safrizal mengingatkan inflasi di Belitung berapa kali posisi tertinggi di Indonesia dari 540 daerah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi PJ Bupati Belitung nantinya. Selain itu, PJ Bupati juga harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan dalam melayani, membangun, dan memberdayakan. Pasca dilantik sebagai PJ Bupati Belitung, Yuspian mengatakan agenda pertama yang bakal dilakukannya yang diberkonsolidasi dengan berbagai pihak. Yuspian pun telah resmi bertugas per hari ini selasa 2 Januari 2024. Ada empat klaster atau kelompok yang akan ditemuinya, mulai dari perangkat daerah kewilayahan seperti Camat, Lurah, dan Kades, lalu organisasi perangkat daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, dan unsur penyelenggara pemilu. Konsolidasi ini pun dilakukan untuk mengetahui isu krusial yang terjadi di Belitung. Demikian laporan saya, Rekan Adila. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.